Terima kasih Berangkat berdoa bersama Bapak dan Ibu Dan Ibu katakan Kepergian kali ini Akan membuka lebih lebar Pintu yang sudah terbuka Dan kami melihat benar-benar Tuhan membuka lebih lebar Semua pintu yang awalnya Mungkin hanya terbuka sedikit Kemarin begitu terbuka dengan lebar Yang pertama adalah masuk ke Gereja-gereja Itu waktu masuk ke Alas Ada satu hamba Tuhan yang sangat Menentang bahkan menutup Setiap pelayanan untuk kita Masuk ke sana, tapi yang kemarin Ini beliau bahkan Menemani di dalam dua hari pelayanan Pengobatan dan bahkan Untuk kepergian yang akan datang Kedatangan yang akan datang Beliau akan membukakan lebih banyak Pintu, itu yang pertama Beberapa pendeta Mulai membuka, yang kedua FKGK, ketua FKGK Dari Sumbawa Itu membukakan Untuk kita datang lagi akan membukakan Kesekolah, kepelayanan, ke gereja-gereja Yang ketiga, kemarin dibuka Ke pintu pemerintahan Pak Budi dan Koh Rudi dari Bima Bertemu dengan Wali Kota Bima Yang kepergian yang akan datang Akan dibukakan Masuk ke berbagai tempat Dan dibukakan banyak hal Dalam UMKM Pelayanan Dan itu akan dikerjakan Di kedatangan yang akan datang Yang keempat Pintu terbuka untuk Isakar-Isakar Kami dipertemukan dengan Isakar-Isakar Yang memberikan kami Banyak hal Fasilitas Memberikan kepada kami Berbagai banyak Jamuan Dan next Isakar ini akan membantu Pelayanan kita Jadi pintu yang Dibuka sedikit Kepergian kemarin Kali ini terbuka dengan lebar Saya akan Sambil menjelaskan Gambar-gambar Sebelah kanan ini adalah Seorang Orang yang Bergerak di dalam penginjilan Dia ini Menginjil Dengan masuk Ke berbagai tempat Dan Di bawahnya adalah Banyak anak bungsu Yang sudah diselamatkan Yang dikatakan Dan lokal leader itu adalah Pemimpin komsel Kalau di tempat kita Masih beratribut Anak bungsu Tetapi mereka Menceritakan Membagikan Bersaksi Dan mengajar tentang Yesus Dan kepergian besok Yang akan datang Kita akan dipertemukan Dikumpulkan dengan Semua lokal leader Yang ada di Pulau Lombok Dan pengikutnya Kita bisa membagikan Banyak hal Dari pemimpin ini Kita akan dibukakan Untuk kita bisa berjumpa Untuk bertemu Untuk membagikan visi Banyak orang Dilawat Dijamah Bahkan istri Dari hamba Tuhan ini Berkata Bahwa Kalaupun Banyak gereja Menutup Untuk kedatangan kalian Saya akan tetap Membuka apapun Resikonya Karena saya tahu Kedatangan kalian Membuka Dan membawa Banyak hal yang ilahi Yang daripada Tuhan Dan kedatangan yang kedua Yang tadi dikatakan Pintu terbuka dengan lebar Yang kedua Saya belajar Dari tim penginjilan Yang ada di sana Yang Mereka mengatakan Generasi tanpa wajah Mereka masuk Ke desa-desa Mereka Keluar dari biaya sendiri Mereka Memuridkan Banyak anak bungsu Disitu saya belajar Bagaimana Dia menginjil Dengan cara cantik Yang kedua Dia memelihara Jiwa-jiwa Bagaimana dengan kita Yang sudah Anak Tuhan Orang-orang Yang dipercaya Tuhan untuk menuai Apakah kita juga Bisa memelihara Jiwa-jiwa Setiap lokal leader Ini satu minggu Dua kali Mereka datang Untuk memelihara Jiwa-jiwa Yang sudah mereka Menangkan Mereka baptis Bahkan untuk Lokal leader Mereka Dimuridkan Lebih lagi Mereka diberi Pengajaran Mereka diberikan Banyak hal Untuk mereka Boleh menginjil Lebih lagi Jadi kedatangan Yang kemarin Saya katakan Sungguh-sungguh ajaib Membuka Pintu yang sudah Terbuka Sedikit terbuka Dengan lebar Yang kedua Kami belajar Banyak dari tim Penginjilan Disana Dan next Kedatangan Kita akan belajar Lebih Cara menginjil Untuk masuk Ke desa-desa Ketempat-tempat Yang sudah mereka Muridkan Bapak-Ibu Seperti yang tadi Saya sempat bilang Bahwa Saya percaya Ini bukan Karena tim yang sekarang Ini sebenarnya Tim yang sekarang Menurut saya Ini tim menuai Karena apa Karena temanggung Sekinah ini Sudah mengerjakan Bali NTB NTT itu Sudah dari tahun 2009 Bayangkan Tiap tahun Hampir tiap tahun Pasti Ke Tiga pulau ini Entah satu tahun Satu kali Dua kali Itu pasti Entah yang ada Doa Doa keliling Doa perang Mengijil Bagi sembako Semua Sudah dilakuin Dengan setia Dari 2009 Dan saya percaya Kenapa sekarang Kok baru sekarang Ketemu Sama yang Pendeta ini Pendeta itu Terbuka Dari ujung Lombok Sampai ujung Bima Itu jauhnya Jarak daratnya Itu 15 jam Bapak-Ibu Itu semua Hampir semua sekarang Terbuka Tidak cuma di gereja Yang pertama menolak kami Di masyarakat Di pemerintah Semua kebuka Saya yakin Saya percaya Itu bukan cuma Karena Oh kami datang kemarin Kemarannya Tuhan hitung Dari 2009 Tuhan hitung Semua yang kita lakukan Bapak-Ibu Jadi apapun yang Saya belajar Dari apapun Yang kita lakukan Dari Entah kau Mulai bertobat Entah kau mulai Melayani Tuhan Sekecil apapun Yang kau lakukan Bahkan Taburan Bapak-Ibu Doa Bapak-Ibu Untuk kami Untuk pulau NTB NTT Bali Kami percaya Itu gak Gak sia-sia Tuhan hitung semua Makanya Kenapa ketika kami datang Kemarin Mulai Januari Kami datang Pintu Dikatakan firmanya Pintu terbuka Di bulan Maret ini Pintu tambah Terbuka lagi Karena saya percaya Tuhan Itu Kayak topangan Bapak-Ibu Saudara semua Saudara-saudara kami Yang sudah berangkat Dari 2009 Sampai kemarin Buat setiap kami Sehingga Waktu kami datang Masuk Lobby Itu kayak Bener-bener Kayak lapisan Demi lapisan Itu dibuka 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 Sama Tuhan Seperti yang tadi Tante Shani bilang Semua lapisan Gak cuma gereja Masyarakat Pemerintahan Bahkan ada Taburan-taburan Ada doa Ada dukungan Dari Bapak-Ibu Semua Dari berempat Kemarin Januari berempat Kemarin berlapan Kita guyonan Berarti besok 16 gitu ya Yang berangkat 16 orang gitu Tapi Intermesok aja Tapi Sungguh Bapak-Ibu Itu juga berlaku Untuk hidup setiap kita Apapun yang kau tanam Yang kau tabur Pasti akan kau tuai Amen Kami Disana itu Penuh sukacita Walaupun Bangun pagi Pulang malam Kadang gak mandi Tapi Penuh sukacita Melayani orang-orang Seperti tadi yang Tante Shani bilang Kami gak cuma membagi disana Kami juga dapat banyak hal Kami belajar cara penginjilan baru Kami ketemu orang-orang Bagaimana tiap Seminggu dua kali Ada satu orang Sudah punya istri Punya anak Dia pergi Jaraknya tiga jam Naik motor Ke kaki gunung Rinjani Buat menginjil dan Memuridkan Itu banyak yang seperti itu Ada satu orang juga Cewek tadi yang ada disini Fotonya Sama Ser Adi Namanya Kak Monita Dia ajaib dan luar biasa juga Dia dari Menado ya Kalau gak salah Medan Medan Dari Medan Dia Kasih hidupnya buat Tuhan Tinggal di Bima Di Bima itu bukan kayak Lombok Kalau saya suruh milih Di Bima apa disini Mending di Temanggung Walaupun di Temanggung Belum ada mal Sama-sama Tapi Secara atmosfer roh Secara Apa ya Secara Kotanya itu Masih sangat pekat Sangat gak enak Tapi dia Memberikan hidupnya Tinggal di rumah kontrakan Bersama lokal leader tadi Bayangkan Jauh Jadi kalau Bapak Ibu Saya belajar gitu Di sana ya Saya jujur saya bilang Saya malu Saya belum apa-apanya Dibanding kamu Dia Kasih hidupnya buat Tuhan Buat orang-orang Yang Anak busun Buat Tuhan Nah ini dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Budi sama Kau Rudi Bersama Pak Wakil Wali Kota Melobi Untuk kedatangan kami yang next Ini juga sampai Pak Budi diundang lagi Jadi Pagi hari Pak Budi itu datang Jam sebelasan Ke rumah wakilnya Terus mungkin seneng ya Saking senengnya Diundang lagi sorenya Sama Pak Wakil Wali Kota Ngafe gitu ya Wuh Acaib Ini di GKI Bukit Sion Ini OMKM Di Kota Bima Ini kami lagi KKR Saya Mau Ajak Untuk next Mungkin Mei Karena setelah lebaran Akan berangkat lagi Untuk Bapak Ibu Ayo terlibat Jangan takut Jangan Jangan merasa Duh Tidak bisa apa-apa Ada satu teman kami Namanya Adeline Dia tidak pernah pelayanan Dia belum pernah Pergi Dia ikut Jadi bisa apa-apa Jadi Bapak Ibu Ayo Yang belum Bisa Jadi bisa Pasti percaya Berangkat bersama Tuhan Juga pasti ada Juga kami Tim-tim Beberapa orang Yang sudah pernah Akan ngajarin Akan dampingi Mari Masuk Dalam Ambil bagian Dalam hati Tuhan Dalam kegerakan Dalam apa yang sedang Tuhan Pengen kerjakan Di NTB Juga di Solo Dan di Banyuwangi Tuhan Yesus berkati Shalom Sebelah kanan Foto ini adalah Mister Hadi Dengan satu orang Dia ini adalah Salah satu leader Dari Gerakan bawah tanah Dia adalah Generasi ketiga Jadi ada yang namanya Generasi nol Itu awal Cikal bakal Dari Gak banyak Dan kemarin Saya konfirmasi Ke teman yang Di Lombok Dikatakan Dari generasi nol Sampai generasi tiga Kira-kira jumlahnya Ada berapa Lebih dari 200 sampai 300 orang Dan mereka ini Yang bergerilya Yang masuk Ke desa-desa Ke pelosok-pelosok Untuk memberitakan Injil kebenaran Mereka punya kerjaan Masing-masing Tapi setiap hari Mereka menyisikan Waktu Untuk bisa Jadi berkat Buat orang-orang Sekitarnya Dan ini adalah Pengobatan-pengobatan Yang dikerjakan Lanjut lagi Next Ini Bawa Doa di Salah satu Daerah Salah satu hal Yang kita ada Poin doa Untuk kita kerjakan Satu titik Dimana Kekuatan Okultismenya Sangat kuat Dan di titik ini Namanya Desa Lunyuk Lunyuk itu Hampir Tidak ada Satupun Anak Tuhan Jadi benar-benar Masih hutan Masih situasinya Mengerikan Dan hampir Setiap Minggu itu Selalu ada Pembunuhan Dan Kita benar Datangi Bowok Sama tim lokal Dan didoakan Dua orang itu Kita berdoa Di sana Bowok Mengerjakan Doa Kita pengobatan Di Maluk Di satu Desa pantai Dan Lanjut lagi Ke Slide berikutnya Di sana Ketemu dengan Banyak orang-orang Dari Sumba NTT Mereka rata-rata Pekerja kasar Seperti ini Kita layani mereka Dengan apa yang kita Bisa bawa Dan di ujungnya Sana itu Cukup mengerikan Nah ini Agak unik Ini ada di Bima Itu satu orang Keturunan Raja Yang di ujung Sana itu Kesengat Aliran listrik Yang kabel Tiga Yang di atas itu Kalau orang normal Masih sudah Mati seketika Ini karena Punya Pegangan Itu Sudah Bentuknya Kayak gitu Luluh lantah Itu Sudah nempel Semuanya Dan Mengerikan Didoakan Terima Tuhan Yesus Acaib sekali Benar-benar Kemarin ya Itu Kita kayak Ngupasin Kacang Dibukain Satu Demi satu Satu Demi satu Lapisan Perlapisan Dibuka Sama Tuhan Sampai kita bisa Jebol Semuanya Itu sesuatu Yang ajaib Dari rajanya Dari pemerintahan Yang sekarang Semua Tuhan Bukakan Lanjut lagi Ini kita bisa Lima Ibadah Setiap hari itu Kita ganti Partner Misalkan hari ini Saya sama Bowo Besoknya Saya sama Adeline Besoknya Sama Vita Besoknya Nanti Sama Fajar Sama Mister Adi Sama Anin Dan itu Setiap hari Digontak Ganti Supaya Apa Supaya Kita bisa Saling Belajar Saling Melengkapi Dan Memberikan Warna Masing-masing Dan Itu Acaib Kita bisa Tembus Ini Nah Ini Yang Di Tengah Ini Ada Fajar Dan Lain-lain Yang Pink Sama Biru Itu Ada Juga Ya Ada Lokal Leader Di Sana Next Kedatangan Tim Di Lombok Mereka Akan Kumpulkan Lebih Dari 100 Orang Lokal Leader Beserta Dengan Anak Buahnya Jadi Mereka Butuh Seminar Entrepreneur Apapun Mereka Butuhkan Karena Mereka Benar-benar Membutuhkan Sebuah Terobosan Gak Cuma Di Bidang Penginjil Saya Percaya Mereka Penginjil Ajaib Tapi Mereka Butuh Yang Kalau Bapak Ibu Punya Hati Disitu Bapak Ibu Bisa Berangkat Jadi Berkat Buat Mereka Lanjut Lagi Ini Masih Pengobatan Kita Masuk Sekolah Dan Sampai Malam Kita Lakukan Yang Di Ini Digemit Jadi Kemarin Waktu Kita Datang Saya Sama Anin Di Dunggu Satu Lokasi Satu Dusun Kemarin Kita Ngisi Di Tiga Dusun Jadi Sama Sama Dunggunya Tapi Disebar Tiga Titik Saya Sama Adeline Adeline Yang Sudah Teler Karena Dari Pagi Jam Tujuh Start Sampai Jam Sepuluh Malam Baru Selesai Itu Yang Daftar Itu Kalau Gerbang Gereja Tidak Ditutup Itu Masih Pada Loncat Gerbang Ditutup Mereka Masih Loncat Karena Saya Tanya Disini Bus Kesmas Dimana Jauh Pak Jadi Untuk Pengobatan Mereka Butuhkan Dan Kita Bisa Jadi Berkat Buat Mereka Dan Ini Yang Di Tengah Ini Adalah Guru Sekolah Yang Mas Bowok Temui Beliau Ini Punya Hati Ini Orang Orang Sumba Mereka Ini Tidak Punya Lahan Tetap Jadi Mereka Kontrak Tanah Untuk Rumah Tinggal Dan Usaha Dan Kita Buat Kegiatan Disitu Di Hari Kita Datang Seluruh Masyarakat Di Di Kampung Ini Kena Gatel Kitanya Yang Tadinya Sehat Tiba-tiba Pelan-pelan Mulai Sentuh Tangan Kiri Tangan Kanan Leher Atas Mulai Disentuh Kebetulan Yang Datang Cowok Semua Kalau Yang Cewek Wah Itu Kasian Bener-bener Kita Sampai Penginapan Mandi Keramas Masih Gatelen Sik-sian Istilahnya Bahasa Yunani Kuno Sik-sian Itu Sejenis Menggaruk Secara Perlahan-lahan Itu Sik-sian Dan Tapi Kita Jadi Berkat Akhirnya Ini hari Berikutnya Beliau Datang Lagi Batik Yang Kita Kasih Ke Pak Bertu Diberikan Kepala Suku Setempat Dan Mereka Bener-bener Apa Ya Berkesan Seneng Karena Mereka Bisa Dilayani Dengan Ajaib Lanjut Lagi Ini Masih Pengobatan Di Beberapa Titik Ini Dialas Ada Satu Hal Yang Saya Perlu Sampaikan Dialas Dialas Itu Sudah Hampir Empat Lima Tahun Terakhir Ini Gak Ada Yang Pernah Bisa Masuk Ajaib Yang Pakai Baju Biru Ujung Ini Beliau Ini Yang Akhirnya Mau Terima Karena Sebelumnya Kita Pernah Ketemu Di Salah Satu Rekanan Kita Di Sumbawa Kita Lagi Pengobatan Dia Lihat Foto-fotonya Dan Dia Bilang Selama Tim Yang Datang Tim Dari Temanggung Kita Akan Terima Yang Selebihnya Nanti Dulu Yang Dari Temanggung Dulu Yang Boleh Diizinkan Masuk Alas Karena Mereka Punya Pengalaman Yang Kurang Baik Dan Ajaibnya Yang Kita Bisa Masuk Jadi Berkat Di Desa Ada Hari Itu Kita Lain Empat Desa Total Terbanyak Yang Kita Pengobatan Hampir 250 Warga Selama Dua Hari Benar Benar Kita Bisa Jadi Berkat Buat Mereka Ini Daerah Yang Sebelumnya Kena Imbas Banjir Badang Itu Sampai Kepalanya Mas Bawa Itu Airnya Meluap Sampai Di Sana Mas Beberapa Titik Pengobatan Di Kampung Kampung Desa Desa Yang Di Ujung Sana Sebentar Sebelumnya Yang Di Ujung Sana Itu Adalah Orang Lokal Tadi Leader Lokal Kita Langsung Ajari Cara Penggunaan IDOC Dan Dan Mereka Langsung Praktik Dan Mereka Bilang Yang Seperti Ini Yang Kita Butuhkan Untuk Masuk Kampung Kampung Karena Apa Dengan Seperti Ini Itu Bisa Di Counseling Bisa Tanya Jawab Bisa Tanya Banyak Hal Yang Akhirnya Mereka Bisa Membuka Diri Terima Tuhan Dengan Cara Yang Ajaib Saya Baru Tahu Ternyata Adelin Fobia Air Dan Kita Mau gak Harus Nyebrang Kapal Yaitu Naik Tangga Saya Kira Kan Wajarnya Orang Naik Tangga Kan Ya Biasa Pegangan Dia Pegangnya Kuat Sekali Terus Sudah Mau Turun Itu Kakinya Gemeteran Ngewel Saya Dengapalin Saya Takut Koh Waduh Kamu Balik Arah Turunnya Mundur Saya Bilang Itu Dan Akhirnya Balik Arah Turunnya Mundur Sambil Berangkangan Itu Foto Di video Orang Sekitarnya Tertawa Semuanya Dan Itu Bener-bener Hiburan Buat Kita Ini Kasihan Ini Kalau Orang Takut Memang Ya Takut Bener Begitu Masuk Ombak Lagi Besar Dan Itu Tiba-tiba Pesak Apa Kapal Itu Bisa Kayak Terbang Wing Adeline Sudah Diam Aja Gini Saya Bilang Adeline Enggak Mau Mutah Mutah Ini Ada Kresek Saya Bilang Gitu Enggak 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 Mutah Dia Bilang Itu Akhirnya Sampai Di Darat Perjalanan Dari Situ Kemaluk Butuh Dua Jam Disitu Dia Dapet Doorpress Jackpot Lima Kali Mutah Lima Kali Itu Tadi Tapi Saya Kasian Bener Melihat Dia Ini Baru Pertama Kali Ikut Langsung Perjalanan Dari Darat Udara Laut Darat Lagi Nonstop Seharian Dia Antimuh Habis Berapa Itu Saya Enggak Tau Cuma Saya Enggak Kodal Tapi Bener-bener Perjuangan Dia Ajib Kali Ini Jadi Tim Yang Kemarin Berangkat Enggak Hanya Tim Yang Sudah Berapa Kali Datang Tapi Ada Satu Orang Adeline Yang Belumpurnya Punya Pengalaman Sama Sekali Tapi Dia Mau Belajar Bisa Dipakai Hidupnya Untuk Melayani Tuhan Dan Jiwa-jiwa Kedatangan Kami Yang Pertama Itu Di Nusa Tenggara Bawarat Saya Membawa Sebuah Tabut Sebuah Tabut Perjanjian Kecil Dan Tidak Tau Kenapa Di Rumahnya Itu Rok Kudus Dengan Sangat Kuat Sekali Berbicara Di Hati Saya Kasih Nak Kasih Pertama Saya Masih Menawar Apakah Ini Orangnya Tuhan Karena Pesan Itu Harus Dikasih Di Sebuah Gereja Tetapi Kedua Kalinya Juga Rok Kudus Berkata Kasih Nak Saya Langsung Lari Ke Mobil Saya Ambil Tabut Dan Saya Serahkan Bapak Saudara Dan Ajaib Selama Sebulan Ketika Dia Sudah Menerima Tabut Perjanjian Tersebut Ada Sebuah Momentum Yang Dibukakan Bapak Saudara Beliau Cerita Kesaksian Dia Sudah Mendoakan Orang Lima Kali Dan Itu Sembuh Semua Ada Salah Seorang Yang Sudah Koma Yang Sudah Dipersiapkan Peti Matinya Beliau Doakan Bapak Saudara Dan Itu Sembuh Tetapi Pada Waktu Kemarin Kami Datang Beliau Berpesan Begini Oh Ini Bapak Saya Tidak Mati Mati Umurnya Sudah 90 Tahun Pada Saat Pagi Itu Kami Sepakat Bapak Saudara Saya Dengan Kau Budi Kami Mendoakan Memutus Ikatan Batin Bapak Saudara Dalam Satu Jam Setengah Yang Seperti Kau Budi Katakan Bapak Bapak Dipanggil Pulang Tapi Beliau Menangis Tapi Saya Bila Kemenangan Ada Di Pihak Dia Sudah Menjadi Milik Tuhan Seutuhnya Dan Pertama Kalinya Saya Ajak Doa Perang Pasukan Lokal Saya Ajak Doa Perang Di Pantai Selatan Kami Berhadapan Pantai Utara Di Pantai Selatan Berhadapan Langsung Dengan Australi Ini Perjalanan Kami Kelunyuk Perjalanan Pulang Pergi Selama Sembilan Jam Itu Sembilan Jam Wah Jalannya Pokoknya Di Tengah Jalan Ada Sebuah Jalan Sekitar 10 Kilometer Jalannya Berbatu Hancur Bapak Saudara Dan Di Setiap Jalan Mungkin Setiap Sekitar Sedua Kilo Atau Satu Kilo Kita Dihadang Oleh Langsung Tetap Aja Sapinya Dia Diam Akhirnya Saya Turun Saya Gusah Sapinya Kita Jadi Pengembala Sapi Dan Akhirnya Kami Bisa Jalan Lagi Sebenarnya Untuk Mengatur Jadwal Doa Doa Saya Sebenarnya Repot Sekali Karena Kenapa Kami Melakukan Pengobatan Dengan Jadwal Yang Sangat Padat Sekali Dari Pagi Sampai Malam Dan Ketika Kami Masuk Di Kampung Pane Saya Bersama Adeline Ada Seorang Bapak Bapak Dia Kesetrum Kesetrum Mungkin Kalau Bapak Ibu Punya Rumah Di Pinggir Jalan Kalau Ketika Anda Keluar Rumah Kalau Ada Kabel Tiga Melintang Di Depan Itu Tegangannya Lebih Dari 20.000 Dan Orang Kalau Kesetrum Itu Tidak Ada Yang Hidup Dan Bapak Ajaib Bapak Ini Masih hidup Saya Pertanya Tanya Pak Hebat Bapak Masih Bisa Bernafas Bapak Masih hidup Dan Pada Waktu Saya Aidok Bapak Saudara Saya Terapi Dia Saya Seperti Orang Mau Pingsan Saya Sadar Seperti Ada Yang Masuk Menghantam Dan Saya Tahu Itu Tenung Saya Langsung Tanya Orang Ini Pak Bapak Ini Keterunan Raja Bapak Terdiam Dia Terdiam Seribu Bahasa Saya Tanya Kedua Kalinya Bapak Ini Keturunan Raja Dan Akhirnya Dia Mengaku Ya Saya Keturunan Raja Saya Orang Keturunan Dari Kerajaan Daim Akhirnya Saya Berdoa Buat Bapak Ini Dan Akhirnya Saya Berjalan Saya Bisa Berdoa Di Istana Tersebut Bapak Saudara Dan Ini Perjalanan Kami Ke Lunyuk Di Sepanjang Jalan Yang Baru Dibuat Ini Kami Bertemu Dengan Orang Orang Sumba Kami Berbagi Berkat Ya Kami Singkah Beli Indomie Pokoknya Beli Kopi Mik Kami Berikan Kepada Mereka Kami Kami Doakan Mereka Mereka Orang Orang Pekerja Buru Pasar Yang Menggantungkan Hidup Bapak Saudara Ini Acap Sekali Oke Yang Di Tengah Ini Ada Namanya Desa Tolong Giru Bapak Saudara Ini Orang Orang Kristen Orang Katolik Yang Mereka Pada Waktu Kerusuhan Besar Di Kota Dumpu Mereka Diusir Untuk Lari Ke Bukit Pada Waktu Itu Orang Kristen Disuruh Lari Ke Bukit Semua Pindah Dari Kota Dumpu Dan Mereka Hidup Bertahan Sampai Saat Ini Mereka Tidak Punya Lahan Kalau Mereka Pengen Mempunyai Lahan Mereka Harus Menyerahkan Hak Keagamanya Untuk Masuk Anah Bungsu Baru Mereka Diberikan Hak Untuk Menggarap Lahan Ini Ini Adalah Kampung Kampung Literasi Yang Akan Berjalan Dan Sudah Berjalan Untuk Minggu Depan Mulai Mereka Mengajar Di Kampung Kampung Literasi Ada Kampung Klinik Berjalan Dan Satu Hal Saya Bapak Ketika Engkau Bekerja Dengan Kuat Membuang Semua Kemalasan Membuang Semua Apapun Yang Menjadi Kenyamanan Dalam Hidup Tuhan Akan Bukakan Lebih Lagi Ketika Engkau Sudah Diperhadapkan Dengan Salah Satu Orang Yang Ada Di Depan Dan Engkau Disuruh Memilih Engkau Ambil Atau Tidak Itu Tuhan Perhitungkan Tapi Ketika Engkau Ambil Dan Engkau Melangkah Maju Tuhan Akan Bukakan Lebih Lagi Dan Yang Tahu Bapak Bapak Saudara Ada Berkat Yang Tersedia Ketika Engkau Melangkah Maju Dan Engkau Bekerja Dengan Sepenuh Hati Bapak Saudara Kampung Literasi Itu Apa Disana Itu Anak Sampai SD Kelas Empat Belum Bisa Baca Tulis Apalagi Yang Didunggo Yang Kita Layani SMP Kelas Tiga One Sampai Ten Di Tengah Mereka Bingung Mau Jawab Apa Itu SMP Kelas Tiga Makanya Kita Ini Bisa Ketemu Kemarin Dengan Orang Orang Yang Punya Hati Pelayan Di Anak Anak Mereka Butuh Banyak Buku Bacaan Buku Tulis Buku Pelajaran Untuk Membekali Teman Teman Kita Yang Di Lapangan Ini Bapak Ibu Terbeban Nanti Bisa Kumpulkan Di Sekretariat Buku Buku Bacaan Yang Sederhana Gak Usah Baru Gak Apa Tapi Itu Akan Jadi Yang Namanya Buku Buku Seperti Ini Yang Sudah Kita Lai Setidaknya Yang Kemarin Kita Datang Ada 3 Sampai 4 Lokasi Titik Yang Dalam Minggu Depan Ini Tim Lokal Di Sana Sudah Bergerak Dan Itu Menjadi Salah Satu Patok Hidup Dari Sekinah Yang Tuhan Berikan Di Tengah Tengah Mereka Sejujurnya Buat Kepergian Kali Ini Benar Benar Kita Sedang Kupasi Satu Demi Satu Masalah Demi Masalah Yang Ada Di Pulau Itu Dan Tuhan Berikan Solusi Demi Solusinya Saya Panggil Bapak Ibu Semuanya Yang Terbeban Sekali Lagi Mari Sama Sama Kita Bergerak Kalau Bapak Ibu Bisa Berdoa Berdoa Kalau Bapak Bisa Berangkat Berangkat Kalau Bapak Ibu Ada Dana Silahkan Tapur Kalau Bapak Ibu Ada Buku Minimal Satu Buku Aja Kalau Satu Lembar Kasian Nanti Mereka Baca Lagi Ceritanya Bagus Belaknya Sudah Nggak Ada Nanti Dikilat Clipping Koran Istilahnya Gitu Tapi Mereka Butuh Itu Dan Saya Percaya Setiap Kita Diberkati Malam Hari Ini Dan Biar Ini Kesaksian Juga Jadi Berkat Bapak Ibu Semuanya Mengapa Tema Saya Hari Ini Ya Saya Tidak Berjanji Janji Dengan Mereka Tapi Saya Tahu Ini Yang Harus Ada Di Hati Dan Pikiran Kita Karena Ini Waktunya Sudara Untuk Semua Kita Kerja Lebih Keras Dan Lebih Pinter Lebih Cantik Kenapa Bapak Ibu Karena Waktunya Betul Betul Tidak Lama Kita Kejar Kejaran Pada Waktu Ada Hamba Tuhan Di Lantai Empat Rumah Saya Berdoa Tentang Gunung Gunung Sudara Teman-teman Saya Di Jogja Mereka Bilang Biasanya Selama Ini Itu Letupan Cuman Kecil Kecil Ya Kayak Orang Bersin Kecil Sedikit Tetapi Persis Kita Mau Berangkat Mereka Meletup Dengan Cukup Besar Maka Dari Itu Saya Berharap Kita Betul-betul Menggenapi Ayat Yang Dikatakan Usahakanlah Dan Berdoalah Untuk Kota Yang Diberikan Tuhan Kepada Hati Kita Tidak Boleh Terlambat Bapak Ibu Saya Tadi Malam Capek Banget Karena Hari Sabtu Dari Pagi Bapak Ibu Setelah Acara Pemberkatan Kami Mbak Tuhan Terus Berdoa Dan Setelah Itu Kami Pulang Sampai Tidak Sempat Makan Makan Cuman Sedikit Makan Apa Namanya Pak Sotahu Karena Saya Lelah Sudara Saya Capek Tapi Sampai Pulang Ke hotel Tidak Lama Saya Tidur Sore Berangkat Dan Malam Kami Kembali Ke Temanggung Karena Perjalanan Kemarin Cukup Panjang Sudara Saya Lihat Padet Saya Cek Di Google 7 jam Sudara Saya Tahu Ini Waktu Kita Mesti Kerja Bukan Kerja Biasa Tapi Kerja Lebih Lebih Keras Lebih Smart Dan Bermain Cantik Smart Di sini Juga Cantik Kalau Tidak Kita Kehilangan Kesempatan Saya Akan Cepat Sampaikan Ayat Ayatnya Hai Saudara Saudara Kuing Kekasih Kamu Senantiasa Taat Karena Itu Firman Berkata Tetaplah Kerjakan Keselamatamu Dengan Takut Dan Gentar Bukan Saja Seperti Waktu Aku Masih Hadir Tetapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Sudah Kita Terima Yesus Cuma Kita Berkata Tuhan Aku Percaya Dan Kita Dibaptis Setelah Itu Bapak Ibu Kita Harus Kerjakan Keselamatan Kita Dengan Kita Melayani Tuhan Dan Pekerjaan Tuhan Baru Ada Sesuatu Gelombang Yang Mengalir Dalam Hidup Kita Kalau Tidak Sudah Cuma Percaya Yesus Dan Diam Mesti Sudara Akan Habis Setan Akan Pukul Kita Dan Kita Tidak Bisa Bertumbuh Maka Yesus Menjawab Mereka Katanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Anak Tidak Dapat Mengerjakan Sesuatu Dari Dirinya Sendiri Jikalau Ia Tidak Melihat Bapak Mengerjakannya Sebab Apa Yang Dikerjakan Bapak Dikerjakan Anak Sudara Gampang Kita Hanya Lihat Apa Yang Dilihat Yang Dikerjakan Bapak Kita Mengerjakan Apa Yang Bapak Mau Gunung Gunung Bukan Kita Yang Mau Bapak Ibu Kota Solo Banyuwangi NTB Bukan Kita Yang Mau Bahkan Kemarin Pada Waktu Kami Bertiga Ada Tugas Tambahan Saya Sempat Dalam Hati Mau Protes Kok Sekina Lagi Kenapa Tidak Yang Lain Sudara Waktu Saya Mau Hatinya Enggak Enak Tuhan Seperti Ngomong Kamu Lihat Kemarin Waktu Kamu Di Solo Saya Di Solo Sudara Ikut Doper Di Baru Tempat Di Satu Tempat Tuhan Bicara Sama Bulinda Harus Temukan Satu Tempat Ini Tempat Itu Ternyata Kita Harus Melipir Sudara Jalan Di Tepi Sungai Bengawan Solo Dan Itu Tepat Jam 12 Lebih Seperempat Dingin Banget Bapak Ibu Halo 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 Saudara Bisa Percaya Di Di Tepi Sungai Bengawan Solo Dingin Sekali Puan Puan Nasepol Saya Waktu Lihat Aduh Tuhan Saya Ini Orang Yang Tahan Dingin Bapak Ibu Saya Tahan Panas Tapi Saya Belang Tuhan Karena Bapak Yang Mau Anak Mengerjakan Saya Jalan Sudara Dengan Panas Saya Belang Gak Ada Yang Bawa Payung Mobil Bawa Payung Gak Gak Jadi Saya Jalan Sudara Cukup Jauh Saya Terkejut Pada Waktu Saya Jalan Sudara Tau Tau Ada Suara Tuhan Bila Aku Suka Saya Berbes Mili Sudara Saya Tahan Saya Bila Tuhan Terima Kasih Jadi Sebetulnya Sudara Tuhan Hanya Lihat Kerinduan Kita Saya Bila Adeline Gimana Kamu Gak Gampang Bap Ibu Seorang Adeline Dia Seorang Pengusaha Wanita Karir Dia Kerja Di Perusahaan Ayahnya Mengerjakan Kerjaan Ayahnya Perusahaan Besar Dia Memberi Waktu Sebelas Hari Dia Cuman Bilang Tuhan Yang Memberi Kekuatan Saya Bila Gimana Lebih Dari Yang Dia Tidak Membayangkan Ternyata Tidak Seberat Yang Dia Bayangkan Saya Bila Karena Tuhan Memberi Kekuatan Sudara Setiap Kita Seringkali Ditipu Oleh Perasaan Kita Oleh Mata Kita Supaya Kita Tidak Mengerjakan Apa Apa Kalau Kita Tidak Mengerjakan Apa Apa Setan Akan Masuk Mulai Membisiki Sudara Ngomongin Orang Menilai Orang Pikiran Pikiran Jahat Pikiran Kotor Itu Muncul Semua Kemarin Tujuh Jam Tadi Bahkan Saya Dengar Kesaksian Anin Lima Belas Jam Tadi Bawa Sembilan Jam Saya Belang Tuhan Terima Kasih Kami Tujuh Jam Di Jalan Tol Mereka Di Jalan Yang Rusak Sudara Ini Yang Membuat Saya Memilih Kemarin Tetap Balik Ketemang Lalu Ditawarin Pak Hedi Katanya Bapak Senin Di Tegal Selasakan Di Cerbon Udah Minggu Pelayanan Saja Pak Ada Gereja Pelayanan Di Bandung Enak Sudara Buat Saya Tapi Saya Ingat Bagaimana Sudara-sudara Kita Ke Gunung Dengan Susah Paya Bagaimana Sudara Kita Ke Pulau-pulau Dengan Penderitaan Saya Dulu Pernah Dipesat Bapak Ibu Saya Pernah Tinggal Di rumah-rumah Penduduk Pada Waktu Saya Belum Menikah Saya Kalimantan Ke Sulawesi Ke Papua Tapi Perjalanan Tidak Sampai Seperti Mereka 15 jam 9 jam Saya Tidak Sampai Tak Tak Hitung Paling Lama Sudah 8 jam Saya Pernah Ngalami Karena Naik Kapal Kecil Masih Nyebrang Ke Desa Ke Daerah Yang Tidak Pernah Dijangkau Saya Bersyukur Saya Tidak Seberat Mereka Saya Sangat Berterima Kasih Untuk Semua Sudara Saya Tau Sudara Kita Bukan Gereja Yang Orientasi Yang Bukan Cuma Kebaktian Kita Gereja Yang Orientasinya Hati Tuhan Tuhan Pengennya Apa Tuhan Pengennya Ayo Nak Kota-kota Ini Lahir Di Hatimu Ya Sudah Kita Kerjakan Karena Kemampuan Dari Tuhan Bukan Dari Kita Sudara Next Nah Ini Yang Kita Tidak Sadari Sudara Tuhan Yesus Ngomong Tetapi Yang Kamu Kerjakan Ialah Berusaha Membunuh Aku Aku Seorang Yang Mengatakan Kebenaran Kepadamu Yaitu Kebenaran Ku Dengar Dari Allah Yesus Katakan Tadi Pekerjaannya Demikian Tidak Dikerjakan Alham Sudara Ada Spirit Yang Lain Yang Mencoba Membunuh Yesus Bukan Bukan Orang Biasa Ini Orang Beragama Ada Spirit Yang Membunuh Kegerakan Ada Spirit Yang Membunuh Hati Tuhan Ada Spirit Yang Membuat Orang Kristen Tidak Mengerjakan Apa-apa Orang Kristen Jadi Egois Yang Penting Kebaktian Yang Penting Enak Hidupnya Enak Spirit Ini Kita Tidak Sadari Tuhan Sudah Bilang Ada Pekerjaan Yang Dikerjakan Oleh Spirit Yang Membunuh Aku Dengan Adanya Pandemi Membuat Orang Banyak Saya Kemarin Ketemu Di Sebuah Pernikahan Ada Orang Orang Yang Semangat Luar Biasa Seperti Orang Yang Terbunuh Dan Tidak Mengerjakan Apa-apa Sedih Padahal Bapak Masih Bekerja Bapak Masih Bilang Ayo Kerjakan Ini Ayo Kerjakan Solo Kerjakan Banyuwangi Kerjakan Bali Kerjakan NTB Bukan Kita Yang Mau Bapak Ibu Ayo Nak Naik Ke Gunung Gunung Bukan Kita Yang Pengen Bapak Ibu Next Sebab Aku Tidak Berani Berkata-kata Tentang Sesuatu Yang Lain Kecuali Tentang Apa Yang Telah Dikerjakan All Kristus Olehku Yaitu Untuk Memimpin Bangsa Lain Kepada Ketaatan Oleh Perkataan Dan Perbuatan Bapak Ibu Perhatikan Kita Tidak Cukup Cuman Berkata Tapi Berbuat Tetapi Apa Yang Kita Kerjakan Semua Karena Siapa Bapak Ibu Karena Rotungan Bukan Kita Hebat Tidak Ada Bapak Ibu Saya Kemarin Waktu Di Solo Waktu Jalan Setelah Mendekati Titiknya Itu Ajaib Saya Tidak Sadar Itu Tuhan Berikan Tiang Awan Saya Tidak Kepanasan Saya Tuh Lihat Dari Panas Terik Oh Tuhan Terima Kasih Tuhan Hanya Pengen Ayo Lakukan Bukan Hebatnya Kita Oh Urapan Kita Tinggi Bukan Bapak Ibu Ayo Mau Jalan Itu Panas Jalan Itu Tidak Enak Itu Pintunya Sempit Lewati Kata Tuhan Jangan Pilih Yang Besar Yang Besar Mall Dolan Bapak Ibu Pintu Yang Sempit Mengunjungi Orang Orang Yang Susah Tempat Tempat Yang Tidak Terjangkau Saya bilang Adelin Tanggal 16 Kebaktian Purim Pendeta Pendeta Desa Tolong Kamu Kesaksian Saya Udah Bilang Mamanya Dulu Wah Dia Bilang Bapak Ada yang Bilang Saya Sudah Membayangkan Saya Terkejut Dia Berkata Siap Sudara Orang Kalau sudah Lihat Banyak Orang Yang Lebih Susah Kita Akan Bersyukur Kita Akan Merasa Bahwa Tuhan Mengasih Kita Tapi Kalau Kita Tidak Menolong Banyak Orang Lebih Susah Sudah Merasa Hidup Paling Susah Orang Kau Tidak Nolong Saya Itu Sudara Kau Lebih Sukses Kau Nolong Saya Orang Itu Kau Tidak Besok Saya Itu Keberadaan Kita Tapi Pada Waktu Kita Kerja Kerja Menolong Banyak Orang Tidak Ada Itu Pikiran Di hati Sudara Karena Itu Sudara Sudara Kuing Kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goya Ada Banyak Orang Goya Yang Dulu Semangat Sekarang Tidak Tuhan Berkata Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Lihat Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Ceripayamu Tidak Sia Sia Ini Artinya Bagus Melakukan Pekerjaan Tuhan Dari Hasil Rema Dari Tuhan Jangan Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Asal Maunya Kita Aku Pengennya Begini Aku Pengennya Begitu Ini Melakukan Pekerjaan Tuhan Dari Persekutuan Dengan Tuhan Maka Ceripayah Kita Tidak Sia Sia Yang Sepakat Katakan Aku Telah Tahu Kerelaan Hatimu Tentang Mana Aku Megahkan Kamu Kepada Orang Makedonia Kataku Akhaya Sudah Setiap Sedia Sejak Tahun Yang Lampau Dan Kegiatan Mu Telah Menjadi Perangsang Bagi Banyak Orang Sudara Di Jaman Itu Ada Banyak Orang Yang Susah Tapi Mereka Berlomba Lomba Membangkitkan Spirit Buat Orang Lain Mengimpartasikan Spirit Untuk Menolong Untuk Memberi Pertolongan Padahal Baik Orang Makedonia Baik Orang Akaya Bukan Orang Orang Kaya Tapi Mereka Semangat Kumpulin Duit Ayo Kita Tolong Orang Lain Itulah Yang Namanya Kebangunan Rohani Atau Lawatan Seperti Itu Next Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Tapi Marilah Kita Saling Menasihati Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Sudara Hari Hari Ini Kita Perlu Terus Dengar Firman Dengar Firman Bersekutu Bersama Saya Kaget Pastor Dari China Dia Dengubungi Seseorang Dia bilang Apa kabarmu Temanggung Pak Petrus Hadi Yang Menyentuh Saya Sudara Dia bilang Kerinduan Saya Untuk Musya Petrus Hadi Datang Ke China Pasti Lebih Besar Dari Keperinduan Pak Petrus Hadi Untuk Ke China Saya Kaget Denger Romongan Itu Diterjemahkan Kerinduan Saya Kepingin Pak Petrus Hadi Datang Musya Katanya Itu Pasti Lebih Besar Dari Kerinduan Musya Petrus Hadi Untuk Datang Sudara Bisa Bayangin Itu Omongan Menemplak Saya Dia bilang Saya Tahu China Lagi Sulit Dia bilang Ayo Doakan Supaya Kami Dibangkitkan Lagi Sudah Semua Orang Semua Bangsa Semua Pulau Alkitab Tuhan Yesus Dinantikan Pulau Pulau Yang Jauh China Jauh NTB Jauh Mereka Melambai Ayo Tolongi Aku Tolongi Aku Bekerjalah Bukan untuk Makanan Yang Akan Dapat Binasa Melainkan Untuk Makanan Yang Bertahan Sampai Kepada Hidup Yang Kekal Yang Diberikan Anak Manusia Kepadamu Sebab Dialah Yang Disakan Oleh Bapak Allah Dengan Meterainya Sudara Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Kerja Tapi Harus Ada Keseimbangan Jangan Cuma Kerja Cari Duit Tapi Kerja Yang Tidak Dapat Binasa Lakukan Kehendak Bapak Sudara Kalau Waktunya Sudah Lewat Sudara Nyesel Wah Tau Gitu Dulu Aku Ikut Kesini Tau Gitu Dulu Aku Ikut Pelayanan Tau Ikut Dulu Aku Ikut Kecil Acap Yang Tidak Jauh Kau Tau Dulu Ikut Kesini Sudara Nanti Nyesel Next Ini Yang Penting Sudara Mari Baca Bersama Saya Dua Tiga Tetapi Kasih Karunia Allah Aku Adalah Sebagaimana Aku Ada Sekarang Dan Kasih Karunia Dia Anugerah Kepada Aku Tidak Sebaliknya Aku Telah Apa Bapak Ibu Bekerja Lebih Keras Daripada Mereka Semua Tetapi Bukannya Aku Melainkan Kasih Karunia Allah Yang Menyertai Aku Sudara Kalau Kita Bisa Kerja Semua Karena Kasih Karunia Bukan Karena Kita Halo Halo Bukan Karena Kita Hebat Karena Kasih Karunia Tapi Paulus Berkata Aku Bekerja Lebih Keras Dia Dapat Kasih Karunia Tapi Kerja Lebih Keras Banyak Orang Keliru Oh Kasih Karunia Membuat Kita Pasif Tidak Bapak Ibu Kasih Karunia Justru Membuat Kita Lebih Kerja Lebih Keras Sekin akan Kerja Terus Lebih Keras Sekin akan Berangkat Lebih Banyak Orang Halo Tadi pagi Siapa Anin Apa Sihani Bilang Kita Akan Datang Next NTB Berapa Orang Minimal 16 Yang Sepakat Beri Tepuk Tangan Buat Tuhan Yesus Gelombang Pertama Empat Gelombang Kedua Delapan Gelombang Ketiga Gelombang Keempat Gelombang Kelima Hitungan Dewi Next Sudara Ini Menarik Sekali Ayat Ini Jawab Yesus Bukankah Ada 12 Jam Dalam Satu Hari Siapa Yang Berjalan Dalam Siang Hari Kakinya Tidak Terantuk Karena Ia Melihat Terang Dunia Aneh Sudara Padahal Sehari Berapa Jam Bapak Ibu Sehari Berapa 24 Kenapa Tuhan Ngomongnya 12 Itu Bicara Masa Anugerah Masih Ada Selama Kesempatan Masih Ada Selama Bapak Ibu Sehat Selama Kita Punya Uang Selama Kita Punya Kesehatan Selama Kita Punya Pikiran Yang Cernih Otak Yang Cemerlang Kerja Sudara Kerja Kata Tuhan Ladang Sudah Menguning Tuhan Berkata Ayo Pekerja Minta Minta Sama Tuhan Saya Saya Sedang Minta Tuhan Kirimkan Pekerja Pekerja Mu Ada Yang Mau Ada Yang Enggak Mau Enggak Apa Tuhan Kirimkan Kirimkan Karena Kalau tidak Sudara Kakinya Terantuk Kalau gelap Sudah Muncul Setan Sedang Kejar Kejaran Sama Kita Sudara Kita Sedang Mikir Tentang Solo Anak Saya Vincent Waktu Di Satu Tempat Dia Ngomong Sama Pak Aku Ngimpi Aneh Ada Gunung Yang Tidak Kita Duga Toto Meletus Dan Itu Letus Hanya Serem Ada Kota Yang Kios Jadi Ada Orang Sampai Di Evakuasi Begitu Rupa Saya Kaget Sudah Dengar Cerita Itu Tidak Lama Nugi Cerita Dua Kali Dia Mimpi Ada Gunung Meletus Di Dekat Sebuah Kota Dan Kota Itu Kena Sudah Jadi Jangan Main Main Sudah Semalam Ada Mimpi Orang Semarang Dia Belang Pak Saya Mimpi Itu Letusannya Sampai Kemagelang Karena Anginnya Itu Bukan Ke Timur Tapi Ke Barat Benar Sudah Itu Di Gunung Yang Dimimpikan Itu Kota Ini Kan Timurnya Merapi Juga Timurnya Arahnya Ke Timur Kenapa Sudara Karena Alkitab Berkata Roh Tuhan Bekerja Dari Timur Ke Barat Jadi Setan Mau Ngikuti Dari Papua Sampai Ke Yerusalem Itu Seperti Kilat Yang Memancar Dan Setan Mau Tiru Semua Nyerangnya Ke Arah Barat Dari Timur Gunung Itu Di Timur Kota Yang Dekatnya Kena Dia Belang Sampai Kemagelang Saya Kaget Letup Letup Sangat Besar Saya Langsung Belang Buat Grup Kecil Solo Pertama Saya Grup Mereka Berkata Oh Tuhan Yang Kendalikan Solo Saya Cerita Nugi Kamu Cerita Baru Mereka Berkata Saya Bilang Kalau Solo Kena Bisnismu Juga Kena Dulu Di Bali Bapak Ibu Saya Doa Di Bali Saya Bilang Sama Mereka Ini Hati Hati Ada Sesuatu Saya Gak Tahu Apa Saya Ngomong Bom Saya Tidak Ngomong Bom Tapi Ada Sesuatu Mereka Bila Oh Pak Beda Bali Itu Multikultural Gak Mungkin Ada Sesuatu Tidak Lama Bapak Ibu Meletus Bom Jangan Terlambat Kesejahteraan Kotamu Kesejahteraan Negerimu Menjadi Kesejahteraan Kita Halo Amin Bapak Ibu Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Mengutus Aku Selama Apa Bapak Ibu Masih Siang Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Pekerja Kalau Tuhan Sudah Melepaskan Ya Silahkan Antikris Karena Waktunya Sudah Gereja Sudah Tidak Ngapa Ngapain Gereja Dikesempatan Seperti Abraham Diberi Kesempatan Seperti Paulus Seperti Petrus Seperti Jakobus Kita tidak Mengerjakan Maka Maka Tuhan Berkata Silahkan Saudara Tidak Bisa Kerja Ini Kegelapan Semuanya Mati Dan Tidak Bisa Mengerjakan Next Mari Mari Baca Baca Bersama Saya Dua Tiga Demikian Juga Kamu Apabila Kamu Telah Melakukan Segala Sesuatu Yang Ditugaskan Kepadamu Hendak Kamu Berkata Kami Adalah Apa Bapak Ibu Hamba Hamba Yang Tidak Berguna Kami Hanya Melakukan Apa Yang Kami Harus Lakukan Saudara Kemarin Waktu Pernikahan Keponakan Saya Patrick Pada Waktu Anak Saya Victor Dia Cerita Saya Bisa Bisa Langsung Ingat Saya Berang Tuhan Terima Kasih Bapak Saya Tidak Sempurna Dia Banyak Kelemahan Tapi Ada Banyak Kelebihan Kelebihan Dari Bapak Saya Yang Mengalir Kecucu Cucunya Ada Yang Sangat Apa Namanya Dulu Saudara Di Tegal Bapak Saya Ini Bukan Bengkel Mobil Orang Berkata Oh Ini Harus Di Semarang Dia Kutik Sendiri Dia Bisa Karuseri Ini Harus Kemalang Dia Buat Karuseri Orang Kedua Buat Karuseri Di Indonesia Dan Itu Muncul Vincent Saya Lihat Dia Sangat Smart Dia Bisa Mengerjakan Yang Orang Lain Gak Bisa Dia Tahu Harus Begini Harus Begini Karl Juga Begitu Dia Kreatif Dia Kerja Ini Kerja Itu Bisa Patrick Kerja Keras Papa Saya Itu Begitu Dia Gak Mau Berhenti Dia Kerja Ini Kerja Itu Orang Bisa Dia Kerjakan Pada Waktu Victor Cerita Saya Bisa Ingat Waktu Kecil Mereka Kecil Saya Sengaja Sering Minta Finn Tolong Ambilin Ini Dia Datang Kasih Finn Tolong Ambilin Itu Waktu Belum Ada Grace Vincent Victor Gentian Satu Kali Saya Belang Finn Tolong Ambilin Itu Buat Papa Dia Semangat Datang Kedua Kali Finn Tolong Ambilin Yang Barang Ini Buat Papa Dia Datang Lagi Yang Kedua Dia Sudah Mucu Bahasa Ibraninya Mucu Sudah Mulai Mukanya Engang Ketiga Kali Saya Bik Tolong Ambilin Barang Ini Dia Datang Dia Marah Papa Kenapa Suruh Aku Terus Kenapa Bukan Covid Kenapa Aku Tiga Kali Lupa Anak Anak Detail Sudah Dia Ngitung Kenapa Aku Terus Sudah Kemarin Pada Waktu Ada Firman Kita Bertiga Saya Dalam Sini Berontak Kenapa Sekina Lagi Yang Disuruh Kenapa Bukan Kota Lain Saya Bisa Ingat Anak Saya Sudah Saya Bilang Sama Saya Fik Kamu Tahu Kenapa Papa Suruh Kamu Iya Kan aku Capek Kenapa Papa Suruh Aku Kamu Capek Papa Suruh Kamu Tahu Tahu Kamu Bisa Pergi Untuk Ambil Iya Tapi Kenapa Bukan Kokoh Kenapa Aku Terus Saya Bilang Dia Fik Papa Itu Lagi Suka Sama Kamu Karena Papa Lagi Suka Papa Lebih Sering Meminta Kamu Anak Itu Diam Sudah Sudah Ngerti Maksud Saya Kenapa Hari-hari Ini Banyak Kerjaan Yang Diberikan Tuhan Buat Kita Kemarin Saya Sudah Berprotes Lu Lu Katanya Kita Mau Bertikas Saya Hampir Ucap Tapi Saya Ingat Bukan Mereka Yang Pengen Ngomong Karena Tuhan Yang Ngomong Sekina Kerjakan Ini Sudara Banyak Kerjaan Di Depan Kita Ayo Kita Semua Semangat Bangkit Mengerjakan Di Bagian Kita Masing-masing Aku Bisanya A Aku Bisanya B Aku Bisanya C Aku Bisanya D Aku Bisa Semua Aku Bisa Dua Aku Bisa Tiga Semua Karena Kasih Karunia Dan Kesempatan Yang Sepakat Katakan Beri Kemampuan Kepada Kami Tuhan Untuk Kami Semua Mengerjakan Di Bagian Kita Masing-masing Untuk Semua Kami Semangat Mencintai Tuhan Dan Pekerjaan Tuhan Engkau Yang Memberi Kekuatan Kasih Karuniamu Yang Lebih Ajaib Turun Atas Kami Kami Makan Dan Minum Dalam Nama Tuhan Yesus Krisus Amin Mari Kita Makan Dan Minum Ucapkan Syukur Bapak Ibu Kuncinya Adalah Ucapkan Syukur Bilang Tuhan Aku Bersyukur Aku Sehat Aku Bersyukur Keluarga Aku Bersyukur Untuk Berkat Perlindungan Pertolongan Tuhan Tuhan Pakai Orang-orang Untuk Menolong Kami Tuhan Beri Divine Connection Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Kau Baik Kau Baik Terima Kasih Kau Baik Kiara Katakasak Katakar Alam